Kurangi habitat dan sumber makanan menjadi penyebab ratusan kera menyerang perkebunan warga di desa Basoka, Sumenep. Pemerintah Kabupaten giat sosialisasikan pelestarian lingkungan agar fenomena tahunan ini dapat ditekan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumenep terus mencari solusi mengatasi serangan kera di desa Bosaka, Kecamatan Rubaru. Terlebih, luas lahan perkebunan yang diserang oleh kera mencapai 30 hektare. Sebagai langkah awal, BKSDA akan merelokasi satwa tersebut agar fenomena ini tak terulang setiap tahun. Solusi terakhir bisa diadakan evakuasi satwa. Satwa tersebut nantinya diambil sebagian agar populasinya juga yang disana tidak berkurang, diambil sebagian, nantinya satwa tersebut dapat ditempatkan di kawasan lain, misalkan di Taman Wisata Alam. Selain relokasi, pemerintah Kabupaten Sumenep juga gencar mensosialisasikan pelestarian hutan bagi warga Bukit Bosaka. Salah satunya dengan tidak menebang hutan besar-besaran meski lahan tersebut milik warga. Kita harus menghijauan dan semacamnya sehingga mereka bisa betah di habitatnya. Yang kedua, tentu saja masyarakat ini harus bersama kelompok-kelompok yang lain, termasuk dari aparat desa dan semacamnya, ini harus secepatnya mencari solusi yang terbaik. Habitat kera di Bukit Bosaka semakin tergusur. Selain karena penebangan hutan, penyebab lainnya adalah perluasan wilayah pertanian oleh warga setempat. Diduga berkurangnya sumber makanan menjadi sebab ratusan kera liar menyerbu perkebunan warga. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.